Terima kasih. Training, training itu perusahaan. Tempo, beda lagi. Aduh pokoknya pelati-pelati gitu harus jalan training. Enggak pokoknya, lu kalau gak percaya lu lihat aja. Nih masih muda mesti rajin olahraga. Kenapa empo? Makan aja. Ingat gak ada ceboyannya tuh. Apa? Mensana incorporisano. Enggak ngerti kan? Artinya apa empo? Mensana incorporisano. Artinya lu main disana, korpornya taruh disono. Jangan dong. Bersama the one and only Mbak Rike Diabita Loko. Kenapa jadi lu yang on? Iya makanya nih jadi oneng beneran jadi nyebar. Biasa deh kalau seru banget ini nge-recall tadi sama karakternya Mbak Rike jadi oneng. Jadi ketuker ya. Jadi ketuker malah aku yang oneng. Oh oneng tuh menyebar. Menular ya. Menular ya. Mbak ini kan udah pake baju olahraga. Aku juga udah siap. Ini beneran ngelatih aku boleh ya? Boleh. Boleh ya langsung kita lanjut. Tapi siap-siap abis ini ke UGD ya. Masuknya penatih gel ya. Kita olahraga bareng tentunya bareng sama Mbak Rike Diabita Loko di The Politician. Yeay let's go. Orang berisik amat ya. Eh lah jangan ngobrol latihan yuk. Ih Mbak tapi aku takut. Aku soalnya kan olahraganya biasanya olahraga mulut. Olahraga makan. Makan mulut. Itu juga olahraga. Ya kan? Aku tuh tuh duduk dulu. Aku mau ngajarin kamu garakan deadlift namanya. Deadlift? Beneran meninggalnya nanti nih Mbak. Ya itu. Jangan dong. Tolong dimaafkan kalau ada salahnya. Jangan dong Mbak. Masih muda loh aku Mbak. Kamu kan baik ya. Masih 17 tahun. Semoga diterima amal ibadahnya ya. Amin tapi tetap amin sih Mbak. Mbak ini kita mau ngomong dulu. Aku mati oneng. Kayaknya aku jadi oneng deh Mbak. Kayaknya aku tuh. Kemana? Kesini. Berarti Mbak jadi personal trainer aku ya. Ya aku personal trainer kamu. Kamu gak punya pegangan hidup ya. Aku gak punya pegangan. Megangnya gimana nih Mbak? Begini ya Ji. Gue nanya dulu. Eh Mbak kenalin dulu dong. Ini siapa yang Mbak tanya. Sini-sini Mbak. Ini personal trainerku. Siapa siapa? Namanya Mas Ramzi. Mas Ramzi. Buka dikit dong Ji. Buka dikit Joss. Nah guys. Dari sana. Nah. Kita iklan. Gila iklan. Dan ini masih. Kamu udah jomblo apa enggak? Aku udah punya sih Mbak. Tapi belum janur kuning kan? Belum. Masih ada ke tempatan. 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 Mbak dulu kayak aku juga gak sih Mbak waktu Allah- Allah. Punggungnya begini. Punggungnya panjang. Panjang tuh gimana ya Mas? Punggungnya punggungnya soalnya pendek kayaknya. Iya gimana tuh dipanjang. Gini-gini Mas? Kalau kamu mengalami skoliosis. Jangan lupa nafas naik buang nafas ya? Jangan lupa nafas. Kalau nggak nafas mati kamu. Ini aku ambil lagi nih. Ya angkat. Lurus ya. Buang nafas. Tiup. Pintar. Turun. Pulang-pelang. Lagi gak nih Mbak? Coba 50 kali. Mbak jangan dong Mbak. Oke. Tarik nafas. Tiup. Ini Mbak. Cakep. Cakep. Ini Mbak ngelakuin ini tiap hari ini Mbak? Ya setiap hari kalau ada waktu. Kayak gini. Diusahakan. Diusahakan. Oke kayaknya udah cukup tiga aja ya Mbak. Oke. Sekarang Mari ke coba dong. Mari ke biasa berapa kali? Berapa kali Mbak? 12 kali. 12 kali? Sini. Sini. Siap Mbak. 12 kali. Satu. Ini biasa olahraganya buat apa sih Mas Ramji? Ini buat bagian belakang ya. Bagian belakang. Kita suka banget bokongnya. Lebih kenceng. Ah bener. Biar udah STW bokongnya gak sampai turun. Tapi Mbak Rika tuh memang dari muda tuh olahraga ya Mbak ya? Iya. Saya dulu atlet. Atlet apa Mbak? Atlet lari. Dulu lari. Sprinter dulu. Oh oke. Baru mulai ngegym berapa tahun malu? Sprinter. Karena lagi kecilnya tuh suka nyolong mangga gitu. Jadi harus cepet lari. Mbak ini kan udah yang berat-berat yang ringan dong. Kayak coy-coy gitu treadmill gitu kan biasanya. Oh treadmill boleh. Mau disini? Apa disana? Disini. Disini ya sambil bisa lihat pemandangan dibawah gitu. Mbak tapi Mbak Rika gimana sih kabarnya? Ini kan belakangan aku lihat juga beberapa kali selain sibuk jadi politikus ya di DPR. Kemudian juga beberapa kali aktif teater, nulis dan lain sebagainya juga balik lagi nih ke layar kaca. Ada beberapa kayak ikut acara-acara itu memang datang kesana ini memang karena jelang tahun politik, sekalian kampanye kan biasa gitu nih atau gimana? Memang saya selalu bilang saya tidak pernah bisa memisahkan antara seni dan politik. Karena awal mula saya kan dari dunia seni. Dan seni itu bener-bener ngedidik saya untuk bisa jadi politisi. Oh ya? Karena seni yang baik itu menurut saya. Itu dia pakai empati, pakai perasaan. Nah politik juga membutuhkan seni. Tiga periode di DPR itu saya merasakan betul betapa pentingnya seni dalam dunia politik. Bukan untuk nyari strategi berkesenian ngibulin orang ya. Bukan itu ya. Tapi bagaimana kita kemudian terjaga empati kita supaya kita melihat kalau kita misalnya meranin karakter oneng ya. Kalau saya nggak ada empati dengan orang, dengan kehidupan seperti itu, itu tidak mungkin ada penghayatan. Nah ketika membuat sebuah keputusan politik atau menyusun pasal, ayat, itu kita juga jadi mikir. Empati kita jadi bunyi gitu. Jangan sampai merumuskan kata demi kata yang namanya undang-undang itu menyusahin hidup rakyat. Itu sebenarnya kenapa seni dan politik seharusnya tidak dipisahkan. Politik butuh seni tapi seni juga butuh politik. Kenapa seni butuh politik? Karena seni yang baik adalah seni yang bisa membangun kesadaran orang banyak. Jadi orang bukan hanya nikmatin, orang terhibur enggak. Dari situ seni itu seperti mimesis atau cermin bagi kehidupan sosial kayak gitu. Sehingga seni yang baik, menurut saya juga, adalah seni yang bisa membangunkan motivasi bersama gitu kan. Kayak orang misalnya nonton Bajai Bajuri, itu bukan hanya ketawa kan. Tapi orang sebenarnya mikir. Sebetulnya itu black comedy biasanya seperti itu. Nah politik juga kenapa seni butuh politik? Karena ketika kita berkesenian, kita akan sungguh-sungguh ketika itu memang kita sadari seni itu untuk orang banyak, bukan buat diri sendiri. Oke. Kayak gitu. Jadi pada saat Mbak menjalani multiperan ini, jadi politikus juga jadi kesenian itu... Jadi berkepribadian ganda. Enggak ya, multitasking ibarat ya. Itu kan salah satu kumpulan perempuan katanya. Enggak sih, itu enggak bisa. Memang tidak bisa dipisahkan. Agak susah karena saya main teater dari kecil. Sampai sekarang masih main teater gak sih Mbak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Karena itu hidup saya enggak mau kehilangan jadi politisi terus kehilangan diri kita, melupakan akar kita itu sangat saya jaga. Karena saya bisa masuk ke politik karena saya sebelumnya di dunia seni. Karena ada orang-orang yang mencintai karya saya dan karya seni itu selalu bukan karya personal. Karya seni adalah karya kolektif. Mau nyanyi, mau event itu ngelukis. Ngelukis misalnya ada orang yang buat kanvas, ada orang yang buat cat air, ada orang yang jadi model. Atau kalaupun bukan orang, pemandangan itu adalah sumber inspirasi dan sebagainya. Film, play film, krunya berapa. Nyanyi juga ada penuluh arrangement. Nah, sebenarnya politik juga bukan personal. Makanya politik gak boleh untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Karena politik itu kan kolektif juga. Jadi sebenarnya mirip-mirip lah. Mbak, tapi ngomongin soal Bajabajuri ini kan ketika ada berbagai fenomena sosial seringkali. Bahkan di Twitter tuh ada out of context Bajabajuri. Jadi ada banyak sekali penggalan-penggalan Bajabajuri yang sampai sekarang tuh masih relevan, masih relate. Itu waktu meranin peran oneng Mbak di Bajabajuri, itu apakah jadi salah satu pertimbangan? Karena ini kayaknya sitkomnya bukan sekadar sitkom nih. Juga banyak bahas kritik atau apa Mbak? Saya kan saya bilang tadi, saya dari kecil udah berkesenian. Sudah syuting pertama saya di TVR itu umur 13 tahun. 13 tahun belia sekolah sih. Dari mulai figuran yang lewat bawa baki dibayar 5 ribu perak gitu. Hah? Bawa baki ngapain mau jadi pelayan gitu Mbak? Enggak, di restoran cuma ada adegan nih. Si peran utamanya lagi makan sampai pacaran. Oh Mbak yang bawain. Aku cuma lewat doang. Lumayan sih. 5 ribu pada saya itu lumayan gak Mbak? Lumayan lah ya? Atau masih kecil? Sekolah bayarannya kayak 10 ribu. Dia aku bisa nyelamatin bayar sekolah setengah. Setengah. Plus ongkos ya buat seperempatnya lagi. Itu juga jadi alasan Mbak Rike waktu itu dari kecil ibaratnya sudah berkesenian atau syuting-syuting gitu ya Mbak? Memang berkesenian, tapi sebenarnya karena bakat ya. Kalau bahasa Sundanya bakatku butuh. Karena keperluan bertahan hidup. Iya. Tapi gak apa-apa. Itu menyenangkan ya. Kita mendapatkan pendapatan atau uang dari sesuatu yang memang kita menyukai. Yes. Nah. Tapi itu kemudian jadi kebawah sih sampai defaulting. Oh ya? Agak susah aku kalau melakukan sesuatu yang menurut aku itu kurang srek. Karena itu memang dilatih bertahun-tahun ya. Gimana untuk misalnya bertahan hidup. Lu harus kerja. Tapi bukan berarti lu jualan diri lu enggak. Tapi kan kadang dipot. Tapi lu harus benar-benar. Lu akan dapat uang kalau lu kerja keras. Tapi bukan karena menjajahkan. Ingat nih perempuan nih. Nih. Perempuan. Kamu bisa berhasil karena karyamu. Karena pikiranmu. Karena kerja kerasmu. Karena kamu kemudian bekerja sama dengan orang lain. Bukan karena bahwa kita sebagai perempuan harus punya kemandirian ya. Tetapi bukan berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri. Artinya kalau misalnya cantik itu insentif. Buat perempuan. Tetapi bukan kecantikanmu yang kamu jual. Oke. Tetap menurut saya. Bagian terseksi dari tubuh seorang perempuan adalah otaknya. Otaknya. Otaknya karena yang abadi itu pemikiran. Oke. Beberapa orang menilai saya anomali di parlemen. Kadang-kadang dibilang orang gila gitu. Mbak, tapi kan kadang kalau di politik itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang Mbak mau. Tapi Mbak tadi bilang kadang kalau nggak serb tuh jadi setengah hati gitu. Itu bagaimana menghadapi hal-hal seperti itu? Itu kenapa pentingnya tetap ya melatih kalau kayak kita mau memerankan sesuatu. Jadi tadi aku belum jawab. Jadi peran oneng di Bajai Bajur itu saya casting 4-5 kali. 4-5 kali baru dapat? Dan saya selalu membiasakan diri tidak mengambil peran kalau saya tidak casting. Jadi belum tentu. Bukan karena honornya kecil itu relatif lah. Bahwa semakin lama, semakin kamu punya karya, kamu kredibel. Yang namanya honor itu pasti naik gitu. Nah, tapi saya khawatir naskah itu tidak cocok sama saya. Atau saya tidak cocok untuk memerankan naskah itu. Jadi casting buat Mbak itu untuk menelaah? Iya, benar kayak gitu. Nah, kemudian terus apa hubungannya di politik? Di politik itulah yang kemudian menjadi kayak saringan buat kita. Itu saringannya apa gitu? Bahwa seneng nggak senengnya tuh bukan karena personal. Ah, gue nggak mau ngerjain gitu. Karena nggak suka sama si ini gitu misalnya. Nggak bisa. Politik bukan like or dislike. Politik is not personal. Politik is public. Jadi public space. Jadi saringannya adalah ketika kita secara pribadi nggak seneng. Tapi itu penting buat masyarakat. Ya kita harus fight. Gitu. Nah, kenapa bisa memutuskan kayak gitu? Karena sebelum di politik juga itu udah sesuatu yang membutuhkan perhitungan yang cukup panjang. Waktu saya memutuskan untuk menjadi parlemen member anggota DPR. Itu bukanlah saya lagi nggak laku di dunia seni. Itu usia 35. Lagi. Lumayan cukup dikenal lah ya karena memang. Tawat peran Mbak diberbagi suami dan lain sebagainya. Saya ngambil selalu satu sinetron sampai selesai. Bajai Bajure 5 tahun kemudian disambung Salon Oneng. Ya itu saat saya nggak ngambil sinetron lainnya. Kadang-kadang untuk selingan ada beberapa episode lepasan. Tapi saya fokus pada satu bidang. Oke gitu. Itu 5 tahun, 7 tahun. Di Good Morning 5 tahun. Betul. Di tawaran presenter lain nggak. Karena saya harus saya merasa ketika orang memberikan kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu. Menurut saya apalagi sampai dibayar. Konsekuensinya adalah kita harus fokus dong. It's not fair kalau orang sudah ngasih kepercayaan. Apalagi kita dibayar. Terus kita nggak ngerjain serius pikiran dari cabang-cabang. Oke. Sebenernya gitu juga jadi wakil rakyat. Bener nggak? Bener. Nah. Sudah dipilih. Bukan cuma dipilih loh. Habis dipilih dibayar. Dapat gaji, dapat semua fasilitas. Terus kemudian kita nggak fokus. Nggak fokus pada persoalan masyarakat yang udah memilih kita. Karena itu udah dilatih sekian puluh tahun di dunia seni. Jadi itu kebawa. Kebawa banget. Meskipun akhirnya beberapa orang menilai saya anomali di parlemen. Kadang-kadang dibilang orang gila gitu. Nggak apa-apa lah. Ada yang omong orang gila ya Mbak? Ada. Dan orangnya sekarang di penjara. Siapa tuh Mbak? Yang gila gue atau dia. Nah itu kita. Karena gue nggak mau nerima duit. Terus dia bilang, lu nggak butuh duit lu gila. Saya bukan nggak butuh duit. Tapi uang itu tidak pernah menjadi tujuan dalam hidup saya. Maksudnya uang itu dipakai untuk memuluskan undang-undang. Ada satu kasus besar yang kayak tanganin. Saya dipaksa. Saya bilang, nggak. Saya tidak. Gue nggak so idealis. Karena kalau idealis dia melakukan beyond tugasnya. Melampaui tugasnya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu. Sesuai dengan sumpah jabatan kita pakai kitab suci. Menurut saya bukan idealis. Apalagi sumpah jabatan itu. Kita menerima uang. Yang namanya gaji, tunjangan, sebagainya. Ditanggung. Lalu kita kerja sungguh-sungguh. Ya memang mesti benar-benar. Jadi bukan idealis. Lu idealis. Lu dasar lu gila. Oke. Kita buktikan siapa yang gila. Gue atau lu. Kasus apa sih Mbak? Ada lah. Kasusnya triliunan banget. Triliunan. Tapi nggak apa-apa. Saya selalu yakin bahwa. Kebenaran itu pasti akan menunjukkan jalannya. So never give up guys. Oke. Nah ini karena Mbak Rika mau ajak gue ke Dapil. Boleh ya Mbak ya? Ada acara? Ada. Acara. Sebenarnya bukan acara Dapil. Tapi saya yang narik acaranya di daerah pembelian saya. Sekalian. Jadi namanya kita ada setelah Covid sekian tahun. Kebetulan saya dipercaya sama teman-teman pekerja. Jadi ketua umum Konfederasi Rakyat Pekerja. Tapi bukan cuman buruh. Semua yang bekerja anggotanya. Oke. Saya mau lihat interaksi Mbak Rika dengan rakyat. Apakah memang sedekat itu semua rakyat itu. Jadi kita langsung siap-siap. Aku nggak beraya sih. Nge-one ya. Nge-one ya. Kita lihat-lihat Mbak Rika nanti gimana interaksinya. Yuk ikut. Oke. Let's go Mbak. Mbak ini sekarang mungkin boleh dijelasin nih. Kita mau kemana. Ada acara apa sih hari ini. Hari ini kita setelah Covid cukup panjang. Kebetulan tadi saya bilang saya ketua umum Konfederasi Rakyat Pekerja. Jadi ini organisasi yang anggotanya bukan hanya buruh pabrik. Tetapi semua pekerja di semua sektor. Ada pekerja BUMN. Ada yang kerja di pemerintahan. Terutama yang berstatus kontrak konorer begitu. Kemudian ada tenaga kesehatan, tenaga pendidik. Ada nelayan juga gitu. Jadi hari ini konsolidasi pertama setelah Covid. Karena mereka kan orang-orang yang bekerja ya. Kalau kita kumpul-kumpul pada saat Covid itu susah banget. Ini rapat akbat akbar pertama. Tapi belum semuanya hadir. Karena ini baru mulai lagi. Ini memang Mbak Rika dari dulu selalu lengkap dengan isu-isu tenaga kerja, buruh. Memang punya concern sendiri Mbak? Karena itu juga yang sebenarnya jadi alasan saya masuk DPR. Karena saya merasa bahwa persoalan masyarakat atau rakyat bekerja itu bukan hanya persoalan mereka bisa makan, terus anak-anaknya bisa sekolah. Bukan hanya itu. Tapi ini soal keselamatan negara. Semakin banyak rakyatnya yang nganggur, beban negara semakin berat. Dan negara akan semakin sulit untuk bisa survive. Jadi saya tidak pernah memisahkan Oh ini urusan buruh, ini urusan negara. Enggak. Urusan ini sesuatu yang saling terkait. Saya selalu berprinsip Jadi bukan hanya buruh ya. Karena secara sosiologis juga apa ya, keberangkatan gerakan katakanlah gerakan buruh Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan gerakan negara lain. Karena mereka basisnya misalnya kalau berangkat dari sejarahnya di Jerman mereka adalah negara industri gitu. Sementara kita pun kalau pun mulai bergerak menjadi negara industri itu dengan latar belakang yang berbeda. Enggak bisa disamakan. Sehingga saya lebih concern kepada semua pekerja di sektor apapun. Jadi oleh karena itu saya selalu mengatakan tidak ada pekerja yang bisa kuat tanpa negara yang kuat. Tidak ada negara yang kuat tanpa pekerja yang kuat. Karena kalau pun kita berbicara soal penghasilan dan saat ini kas negara itu mostly didapat dari pajak. Dan pajak itu dibayarkan oleh orang-orang yang bekerja. Jadi kita lagi berusaha banget ada beberapa isu penting karena orang mengatakan 2023 akan gelap dan sebagainya. Ya silahkan saja yang mau memprediksi seperti itu. Tapi karena saya sebagai seorang pemimpin dalam organisasi ini saya harus bertemu dengan mereka saya harus meyakinkan mereka karena omongan-omongan seperti itu ternyata pengaruh loh terhadap psikologis masyarakat mereka ketakutan ini akan terjadi apa-apa. kalau menurut saya Indonesia insya Allah bisa survive. Karena itu tadi masyarakat kita punya daya tahan yang luar biasa terutama mereka yang mau bekerja. Dan sini bekerja itu juga bukan hanya bekerja dalam kontrak kerja ya. Tetapi kita ada namanya Laskar Priner. Jadi dalam organisasi ini adalah Laskar Juang intinya salah satunya yaitu mereka yang mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis gitu. Kita ada dokter, ada bidan di dalamnya. Krisis ekonomi Indonesia sejauh sepengetahuan saya dari krisis 98 lalu 2000 dan yang terakhir Covid. saya harus jujur meskipun saya di DPR saya terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Kalaupun sampai hari ini kita survive sebetulnya bukan karena bagus-bagus amat strategi ekonominya. Enggak. Enggak. Itu dibuktikan dari beberapa kali krisis ekonomi seperti saya bilang karena kita berpijak atau ditopang negara ini oleh sektor ekonomi kerakyatan yang disebut dengan biasanya UMKM. Jadi mereka luar biasa sekali kalau saya misalnya pada saat Covid beberapa lalu waktu lalu ke luar negeri begitu itu terjadi goncangan cukup besar termasuk di Eropa inflasinya cukup tinggi bahkan melampaui Indonesia Usut punya usut ternyata karena rakyat kita tuh kerja aja. Rakyat kita tuh bekerja dan kalau di luar itu kan mereka langsung stop berhenti kerja berhenti. Tapi karena kita itu sebenarnya ada gak ada Covid terutama UMKM tuh harus tetap survive. Makanya kemudian di Instagram saya saya selalu kasih ruang untuk mereka yang mau kasih produk untuk di endorse for free. Jadi mereka, bukan saya bantuin mereka loh. Bukan kita pejabat ini membantu UMKM loh. UMKM yang bantu kita untuk survive. Karena perjuangan itu bukan hanya untuk diri kita. Apalagi kalau menyangkut kebijakan negara. tapi pernah ada cerita lucu-lucu gak sih Mbak? Sama itu kan tadi ada yang supir truk barang lah. Atau apa. Ketika berkomunikasi, ketika bertemu gitu. Ada lucu-lucu gak Mbak? Karena biasa kalau ketemu sama... Sangat lah. Mereka kan ajaib-ajaib. Ajaib-ajaibnya itu seperti apa. Tapi itu lah. Itu yang membuat mereka. Kadang kan ya, sebagai politisi perempuan itu it's not easy, Neng. Gak gampang sama sekali. Kalau kita gak bisa dilobby. Kalau kita gak bisa dibujuk dengan proyek. Atau dengan katakanlah, let's say, disogok duit gitu ya. Mereka kadang juga harassment kita dengan seksual harassment. Dengan minimal dengan verbal. Makanya kenapa saya fight banget untuk seorang baik Nuril. Untuk seorang Valencia. Dan khususnya kasus baik Nuril ya. Bagaimana mengalami pelecehan seksual. Dan diomongin yang cabul-cabul kayak gitu. You know what? Itu tuh... Itu... Kalau mereka boleh sambil ketawa-tawa gitu. Oke. Lu gak tau ya, kita yang menerima perlakuan seperti itu, itu sakit banget. Setiap pulang itu... Awalnya ya. Awalnya. Saya pulang tuh, saya pulang. Nangis ngeliat anak-anak saya masih kecil. I'm single mom. Terus kemudian di tempat kerja ngalamin hal-hal seperti itu. Gitu. Saya bukan merasa diri saya suci. Enggak. Tapi gak ada seorang pun yang boleh melakukan hal seperti itu. Kepada perempuan manapun. Bisa dibayangin gak? Kalau ada perempuan lu ngalamin gitu. Anak perempuan lu mengalami seperti itu. Emak lu ngalamin seperti itu. Itu menyakitkan juga buat anak-anak ya. Jadi... Nah. Ada hal-hal itu termasuk... Ada fase di mana saya harus berdamai dalam tanda kutip. Untuk menerima perlakuan-perlakuan seperti itu. Karena kalau kita protes. Lalu kita bersuara. Makin sulit gerakan politik kita. Makin sulit apa yang kita perjuangkan. Mereka bilang, lu mau merjuangin apa? Lu mau perjuangan undang-undang ini misalnya kayak gitu. Mereka bilang, disini gak ada yang gak... Disini gak bisa pakai ludah. Itu diomongin. Oh iya mbak. Itu diomongin. Ampun ya maksudnya. Dan... Sebenernya... Lu juga gak bisa pukul rata semua orang. Bahwa prinsip mungkin bisa... Saya gak pernah ganggu prinsip orang berpolitik. Seperti saya selalu bilang, gue bukan orang suci. Enggak. Saya hanya ingin menjalankan sumpah jabatan saya. Lalu kemudian kalau hal seperti itu gak mempan. Yaudah karena kita perempuan. Boleh dikatakan gue janda gitu ya. Dan itu juga jadi stigma dalam politik yang tidak mudah harus saya hadapi. Begitu... Saya cerita gini bukan ngeluh. Tapi ini share ya. Tapi akhirnya itu terlampaui. Kenapa bisa terlampaui? Karena... Kalau kita di atas. Jangan lupa untuk kembali ke bawah. Itu terasa banget ya. Kita ada di posisi jabatan. Jabatan itu bukan prestis loh. Jabatan itu adalah sesuatu yang melekat di dalamnya tanggung jawab. Nah tanggung jawabnya dimana? Inilah saya kemudian secara bertahap dengan sahabat-sahabat yang sama ini berjuang bersama saya. Termasuk di kita ada... Jadi konfederasi itu adalah struktur tertinggi. Nanti di bawahnya ada federasi. Federasi ada di anggotanya adalah serikat pekerja. Serikat pekerja. Lima serikat pekerja bergabung menjadi federasi. Tiga federasi minimal itu bergabung menjadi konfederasi. Di kita termasuk ada federasi pekerja seni pelukis dan seni tradisi segala macam. Alhamdulillah itu bertahap banget. Beberapa tahun lalu kita putuskan untuk mendeklarasikan organisasi ini. Meskipun gak gampang membangun organisasi. Tetapi saya membutuhkan mereka untuk membuat saya tidak merasa sendiri. Membuat saya tidak merasa takut. Saya selalu mikir, oke anggota DPR itu hanya 500 sekian. Tapi rakyat jumlahnya banyak. Dan mereka yang selalu mengingatkan saya, never give up ngapain. Tidak ada satu alasan pun yang membuat kamu harus mundur untuk memperjuangkan beberapa hal penting kita bisa jalan. Memperjuangkan adanya BPJS misalnya. Kebetulan waktu itu saya inisiator di parlemen untuk undang-undang BPJS. Buktinya waktu itu meskipun intimidasi besar karena kita mentransformasikan 4 BUMN yang profit-oriented menjadi 2 institusi yang menyelenggarakan jaminan sosial not for profit, badan nirlaba begitu. Waktu itu ancamannya gede banget. Termasuk dari oknum-oknum di Asabri. Dan saya sudah bilang, Asabri akan meledak suatu saat. Karena semakin orang melakukan ancaman, berarti ada hal-hal yang tidak benar itu terjadi. Karena mereka tidak mau berpindah menjadi badan nirlaba. Padahal itu uang potongan gaji. Potongan gaji TNI Polri termasuk mereka yang bertugas di paling bawah. Dan saya fight untuk memperjuangkan itu. Bayangkan kalau tidak ada BPJS saat pandemi seperti kemarin. Kebenaran itu di dalam politik memang kadang tidak serta-merta bisa dirasakan. Atau dibuktikan. Pembuktian itu butuh sekian lama gitu. Tapi saya punya prinsip, teman-teman saya kasih support. Kebenaran tetap akan jadi kebenaran. Kita udah nyampe, nanti kita ngobrol lagi ada yang seru ya. Turunnya beliau bisa memberikan perhatian-perhatian. Jadi apa aspirasi masyarakat yang khususnya pekerja di Kabupaten Bekasi ini tersampaikan kepada pemerintahan kita. Pijaksana orangnya peduli. Tapi status masih? Sekarang masih honor ya. Banyak kali jumlahnya ya. Dipaksa gabung ke sini atau enggak? Enggak, enggak dipaksa. Emang tenang? Senang. Temung sama saya atau bapak jajangan tidak tahu saya jajan. Ini pada kenal-kenal sama Mba Riko atau baru pada pertama kali ketemu? Kenal-kenal. Di tahun 2016. Mba Riko raya kayak apa sih mas? Galak. Galak katanya. Tegas yang penting tapi dia memperjuangkan itu enggak setengah-setengah gitu. Tapi kan suka bercanda ya? Di depan banyak banget bernanannya. Iya. Bercanda kalau depan publik. Kalau di dalam serem ya? Galak. Galak banget ya? Galak, galak. Pokoknya karena kadang-kadang ini anak-anakku tuh nakal-nakal. Harus diingetin kadang-kadang kan kayak gini misalnya begitu udah diangkat dia lupa sama temen-temannya yang belum diangkat menjadi pegawai tetap misalnya kita dalam beberapa kasus rekrutmen untuk PNS gitu. Kadang orang tuh berhenti berjuang ketika maunya dia udah terpenuhi. Maunya dia? Maunya dia? Kebutuhannya dia sudah terpenuhi. Padahal berjuang itu bukan untuk diri sendiri gitu. Memangnya semua keluargamu dipastikan jadi PNS. Orang udah nggak ada rekrutmen lagi. Pasti ada pekerjaan-pekerjaan lain. Dan pekerja itu nggak bisa sendiri-sendiri. Harus bergandengan tangan kalau memang kita mau memperjuangkan sesuatu. Nggak bisa hanya untuk diri kita. Nggak mungkin. Ini kita sambil jalan ke depan ya Maia? Oke. Jadi tadi bicara juga soal Mbak dicopot dari Wakil Ketua Baleg pada saat itu Mbak. Biasalah di Wakil Ketua Baleg pada saat itu Mbak. Itu nggak masalah? Nggak lah. Karena saya udah dapat jabatan yang dipilih oleh rakyat. Itu kan tambahan pekerjaan aja sebenernya. Tapi insya Allah lah kayak gitu tidak akan pernah meruntuhkan semangat juang lah. Nah itu pada saat itu gimana Mbak? Maksudnya ketika perempuan di DPR? Bila dibilang kalau kamu nggak ikut begini-begini jabatanmu akan hilang. Ya jabatan yang mana? Kalau jabatan jadi DPR kan itu apa namanya memang dipilih oleh rakyat dan direkomendasi oleh partai iya. Tapi bagi saya karena setiap partai itu ada ketua umum dan saya orang yang cukup menurut saya bisa juga salah. Konsisten terhadap apa yang diarahkan oleh ketua umum gitu. Karena PDI Perjuangan ini katanya partai Wong Cili. Ini pensiunan pos ya? Iya. Kami pensiunan pos. Masih berjuang terus. Masih berjuang. Karena hidup di bawah garis kemiskinan. Gaji 300 ribu. Kata Mbak Rike kalau sudah miskin tidak berjuang mau jadi apa? Iya itu. Makanya kami berjuang terus. Tanggal 20 Juli kemarin demo kami. Di kantor KMN Bu Emin dan DPR. Kebetulan Bu Rike lagi reses. Tapi beliau bapak dan teman-temannya ini memberi contoh kepada kita. Ini hidup ya berjuang lah ngapain nggak berjuang? Sudah pensiun sudah pasti. Sudah pensiun. Karena perjuangan itu bukan hanya untuk diri kita. Apalagi kalau menyangkut kebijakan negara. Itu menyangkut nyawa setiap warga negara. Sekarangnya kami 21 ribu. Dan ini jumlahnya juga banyak. Saya kira bukan hanya di sektor pensiun. Ada PTPN segala macam ya kalau BUMN. Itu adalah satu sisi. Tapi semua kuncinya datanya harus benar. Benar nggak Pak? Betul. Jadi menurut saya. Umur saya tahun depan udah 50. Jadi kalaupun mau mundur dari politik kayaknya terlambat. Jadi maju terus patah mundur? Ya maju terus patah mundur nggak ada yang tidak bisa. Kalau kita yakin bisa kita pasti bisa. Yang terpenting jangan takut miskin. Karena miskin juga itu bukan berarti lu nggak punya harta. Miskin itu kalau kamu kehilangan jati dirimu. Kamu tidak kenal dengan dirimu. Apalagi pejabat melupakan janji jabatan yang tadi kita ngobong panjang pakai kitab suci. Jangan kan rakyat. Allah aja diboongin kan. Pendataan oleh institusi kementerian lembaga termasuk reksosek yang tergulungan rupiah itu nggak bener. Mbak ini ngeliat yang di depan kayaknya udah agak ngiler ya. Ini sesundaan ya Teh kita. Kami ngobrol yuk. Jelang 2024 kan ini kan akan purna tugas. Akan kemana? Terika akan berlabuh kemana? Sebelum menjawab, purna tahu dulu ya. Enak banget. Daripada pari purna enakan pepes tahu. Siap. Thank you Teh. Ini sambal. Aduh enak banget pepes tahunya. Sama ikan asin. Saya pilek lagi rencana. Pilek lagi? Dapilnya sama? Sama Karawang, Bekasi, Purwakata, Jabar 7. Tapi apa yang mau Tete bawa? Ini udah tiga kali di BPR. Apakah memang akan ada hal-hal baru yang memang belum tercapai di periode ini? Banget, banyak. Terutama soal data dasar itu, Neng. Karena itu kan kayaknya. Aku bisa ambil-ambil ya Teh. Silahkan kalau nggak malu. Nah, cek son. Soal data. Soal data. Karena data tuh semua program negara pasti pakai dasar lah. Satu sen pun uang negara itu harus mengacu ada datanya dong. Nah, data itu bukan hanya data penduduk. Tapi juga kita basisnya kan pakai ini. Lima peta dasar. Ada peta infrastruktur, peta land use, penggunaan lahan dan sebagainya. Kemudian itu kita integrate dengan data numerik. Yang mendata melibatkan warga desa dan kelurahan. Jadi datanya lebih, bisa dikatakan lebih real lah. Karena yang mendata warga desa sendiri cuma nggak sendiri. Kita kerja sama didampingi oleh perguruan tinggi. Jadi kolaborasi antara pemerintahan, kemudian perguruan tinggi, badan riset negara, beberapa kementerian. Sebetulnya kementerian dalam negeri. Dan saya berharap juga kementerian desa tentu saja. Dan nanti itu juga Bapak Penas juga harus terlibat. Jadi ini tidak lagi ego sektoral. Pak Jokowi sangat menginginkan kita memiliki satu data Indonesia. Udah ada perpresnya. Tapi mungkin metodologinya harus kita perbaiki gitu. Dan karena perpresnya sekitar 2019, sampai sekarang nggak kelar-kelar satu data Indonesianya. Padahal anggaran pendataan itu besar sekali. Saya ambil contoh, sensus itu sekitar 4 triliun 2020. Tapi begitu mau dipakai untuk vaksin, kalau ada, kenapa nggak pakai data sensus dong? Dia dilansir 2021, sehari setelah lansir data sensus BPS, kemudian melansir rencana untuk vaksin, kenapa nggak pakai data sensus? Dia pakainya DPT. Karena data sensusnya waktu itu kurang baik. 4 triliun. Habis itu sekarang ada regsoseks sekitar 4 sampai 11 triliun. Tapi whatever lah. Saya berharap ini bukan persoalan egosektoral. Kalau ada, kalau ada. Kemudian terbalik aja kalau nggak ya. Kalau ada kemudian, persoalan ini dikaitkan dengan akan hilangnya beberapa anggaran pendataan, sekiranya itu tidak signifikan untuk kehidupan kita. Ya silahkanlah diatur ya. Karena menurut saya, persoalan yang substansialnya adalah sudah saatnya satu data Indonesia yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Dan kalau saya, tentu saja itu memang salah satu concern dan perjuangan Bumega sekian tahun gitu. Kita ketemu selalu berdiskusi pentingnya data negara itu harus benar. Apalagi geopolitik seperti sekarang, proxy war, perang dagang. Lu pakai apa kalau nggak pakai data yang benar? Jangan mengatakan bahwa orang lain udah punya data. Bagaimana security datanya? Datanya dulu ada. Dan itu pun harus masuk ke dalam suatu peraturan perundang-undangan. Makanya kalau ditanya sekarang lagi ngapain? Kenapa kayak ngilang? Aku nggak ngilang. Tapi kendalanya, katanya melihat apa nih yang sesusah? Kenapa sesusah itu? Apakah karena tadi? Nggak tahu. Itu harus nanya ke, mungkin terutama ke istana. Kenapa? Kenapa susah? Rektor juga, Rektor IPB sebagai mewakili pihak kampus sudah bertemu dengan pihak istana. Tapi memang barang ini belum nyampe infonya ke Pak Jokowi. Tapi nggak apa-apa lah. Kita nggak mau menyerah juga. Minimal pada akhirnya kalau kemudian di era pemerintahan Jokowi ini sudah ada perpres tentang satu data Indonesia tapi perpres satu data Indonesia itu nggak ada datanya dari 2019. Sementara anggaran untuk pendataan itu setiap tahun dianggarkan misalnya di Kementerian Kooperasi untuk UMKM aja 200 miliar. Minimal anggaran setahun. Ini yang 2023. Mendingan gue kasihin ke UMKM lah duit 200 miliar daripada buat ngedata doang. Gitu kan? Kemudian datanya juga tidak. Ya silahkanlah dinilai sendiri. Tapi terserah, kita juga sudah mengatakan nih di jaring kampus seluruh Indonesia. Kami data desa kelurahan presisi ini bukan untuk menjegal pendataan oleh institusi kementerian lembaga termasuk reksosek yang tergulungan rupiah itu nggak bener. Kita hanya menawarkan suatu solusi agar ada data dasar negara yang bener-bener real. Yang bener-bener aktual, faktual, signifikan yang tadi saya sampaikan gitu. Tapi kalau pun ini tidak terjadi karena itu harus berbentuk peraturan perundang-undangan. Karena ini negara hukum. Semua diatur dengan hukum. Ini restat bukan mastat. Lu punya kekuasaan. Kekuasaan lu harus berdasarkan hukum. Ya oleh karena itu masalah pendataan data itu bersumber dari pendataan. Pendataan itu bisa terjadi kalau ada norma hukumnya. Nah itu disertasiku tentang itu. Nah terus norma hukumnya belum ada. Tapi kami nggak mau berkecil hati. Jadi dari mulai pemerintahan desa, jejaring kita, DPRD kabupaten dan kota, pemerintahan daerah, semua lah kayak tadi ya. Semua teman-teman. Kalaupun sampai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo yang sebenarnya Presidennya mau, ada satu data Indonesia yang bener. Tetapi kemudian kami bukan nggak tahu loh di sekitar Pak Jokowi ada yang nggak mau data bener. Emang iya Mbak? Tau lah kita ya. Kalau enggak silahkan pembuktian terbalik. Dan silahkan ditelusuri tanya ke KPK. Soal tadi indikasi 52 juta penerima Bansos itu fiktif. Kerugian kurang lebih 126 triliun. Itu ada loh di medianya. KPK menyatakan, melansir resmi ya. Nah kemudian soal subsidi BBM yang sebesar itu. Tapi orang nggak dapat. Banyak yang pihak nggak dapat. Kalau dilihat dari apa yang... Kenapa saya kemudian akhirnya main di Medsos menyuarakan hal seperti ini? Karena jujurly. Jujurly? Jujurly. Banyak banget yang nggak mau lah pasti. Ini soal lapak data. Dan anggaran negara ribuan triliun itu kan didrive oleh data negara. Nah mana data yang dipakai? Gede loh subsidi dan segala macem. Dan infrastruktur semua lah ya. Nggak ada yang nggak pakai data. Dan hari gini di era digital IoT lu nggak pakai data. Mau pakai apa? Jadi kalaupun... Tentu saja saya masih berharap Menteri Bapenas masih mau berkomunikasi. Alhamdulillah deputi-deputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan beberapa teman di kementerian lain kita membangun namanya jejaring kolektif. Saya percaya setiap orang ada sisi baiknya. Dan saya selalu berusaha mengingatkan. Kalau kita nggak tahu, kita nggak salah. Tapi kalau kita tahu bahwa ada metode yang lebih baik soal pendataan rakyat ini, lalu kita diam, kita salah. Mendiamkan suatu kesalahan sama saja dengan kita membiarkan kesalahan terus berulang. Kalau saya boleh katakan Manipulasi data itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Data tentang rakyat, angka dalam data negara sekali lagi bukan hanya soal angka statistik. Bukan hanya sekedar angka yang bisa dikali, dibagi, dihapus seenaknya. Saudara-saudara yang terhormat, saudara-saudara para penguasa yang menguasai pendataan dan sebagainya. Sadarlah bahwa dibalik angka itu ada nasib dan nyawa jutaan rakyat. Barangkali juga itu ada nyawa saudaramu di kampung yang miskin. Di desa-desa ya. Jadi pada untung, kalau udah kesel banget, tunggu aja lu laknatulo gitu. Kadang-kadang jadi nggak rasional. Tapi gimana ya, untuk hal kayak gini aja nggak gampang. Nggak gampang sama sekali. Tapi balik lagi, kalau saya bisa ngomong ke orang, ya ngapain udah susah, terus nggak mau berjuang gitu. Kalau nggak mau berjuang, berhenti aja jadi wakil rakyat kan. Orang yang memiliki kapitas simbolik, ketika dia tidak bisa menggunakan pada arena yang tepat, itu juga tidak ada artinya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih menyukai proses. Tapi kalau bicara soal data, Tata bilang tadi harus presisi gitu. Tapi Tata ngelaporin nggak data-data yang perlu Tata kasih ke konstituen gitu? Kayak misalnya laporan kekayaan atau kayak... Ya lapor lah. Itu kan harus dilaporin semua. Jadi kayak gitu, kan bisa dicek lah kegiatan kayak gini juga. Di medsos bisa ya Teh? Bisa, makanya. Dan, sekali lagi bahwa DPR RI itu, dapet tunjangan. Oke, dapet tunjangan. Dapet gaji. Besar, menurut saya sih besar. Nggak tahu menurut orang lain. Tapi, yang harus lebih menjadi perhatian, di samping tunjangan-tunjangan itu adalah policy apa yang dengan tunjangan sebesar itu, yang sudah diputuskan oleh seorang wakil rakyat. Jadi, jangan hanya disorot. Saya sih seneng kalau ada yang ngingetin kayak gitu. Jangan hanya disorot, lu tunjangannya sekian jumlahnya. Nggak, dibalik dong. Dengan tunjangan fasilitas dari negara sekian banyak, politik legislasi apa, politik pengawasan seperti apa, politik anggaran seperti apa yang sudah wakil rakyat perjuangkan. Saya tidak akan melakukan penilaian terhadap orang lain, karena setiap orang saya yakin punya cara strategi yang berbeda. Tapi, saya paling tidak saya harus mempertanggungjawabkan ke publik, setiap periode jabatan saya di parlemen, setidaknya harus ada satu politik legislasi. Apa itu politik legislasi? Ya undang-undang yang saya perjuangkan, peraturan perundang-undangan dengan hirarkinya dari mulai undang-undang dan seterusnya. Tapi DPR RI memang hanya pada wilayah undang-undang sebetulnya. Periode pertama saya inisiator undang-undang BPJS, membangun koalisi dengan masyarakat sipil, saya membangun yang namanya fraksi balkon, dan di periode yang sama juga memperjuangkan revisi undang-undang tadinya namanya penempatan dan perlindungan TKI. Kemudian kita berjuang, itu cukup panjang, perjuangannya lama banget, baru mau masuk periode kedua baru gol, periode kedua baru gol, namanya jadi undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi bukan orientasi pada penempatan yang bisnis rakyat. Nah, kemudian masuk di akhir periode kemarin, juga Alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya memperjuangkan undang-undang sistem nasional IPTEC. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini pertama kalinya dalam norma yuridis, dalam norma hukum, ingat ini negara hukum, harga cabai pun berdasarkan keputusan politik, ada suratnya, ada keputusannya, itu kan namanya norma yuridis. Nah, bahwa pemerintah pusat maupun daerah kurang lebih ya, kebijakan pembangunannya harus berbasis pada riset dan inovasi nasional. Sehingga pola pembangunan yang sedang disusun, pertama kalinya kita punya dasar hukum, untuk payung hukum, pijakan hukum, science-based policy atau disebut dengan evidence-based policy, kebijakan pembangunan berbasis pada ilmu pengatauan dan teknologi. Nah, ini direvisi undang-undang tentang IPTEC ini, namanya undang-undang 11 tahun 2019 tentang sistem nasional ilmu pengatauan dan teknologi, bahwa kebijakan pembangunan harus berdasarkan hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Visi misi NKRI sudah seharusnya menjadi visi misi seluruh elemen bangsa, terutama mereka yang mau maju pada kontestasi pemilu. dan Pileg, dan Pildes, kemudian Kepala Desa. Kami sedang berjuang, kebetulan saya juga ditugaskan di badan pengkajian MPR, bagaimana semua ini sadar harus kembali pada satu visi dan satu misi. yang tadi, visinya ada di pembukaan undang-undang dasar alin yang ke-2, misinya di pembukaan undang-undang dasar alin yang ke-4. Terus, apa bedanya dong tiap calon? Bedanya setiap calon pada perwujudan dari visi misi itu, misi pemerintahannya itu seperti apa? namanya teknokratiknya. Teknokratiknya, program pembangunannya. Tapi pembangunannya, misinya nggak boleh beda-beda. Harus tetap untuk melindungi dan seterusnya. Nah itu lagi dalam pertarungan itu. Oke, lagi dalam pertarungan itu. Tapi tadi Rika sempat menyinggung soal pemilu. Aduh, lah. Di Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, kemarin pada saat hut emasnya ke-50, Bu Mega sangat sekali menekankan pahlawan perempuan, sampai melahirkanlah satu program itu, Rumah Sakit Apung. Nah itu, menurut Tekrika sendiri, seperti apa Tekrika memandang calon-calon ataupun kadar-kadar potensial di PDI Perjuangan? Ada Mas Gajar, ada Mbak Puan. Apakah juga melihat bahwa sosok Mbak Puan, pemimpin perempuan, ketua DPR? Kalau di PDI Perjuangan itu, kita masing-masing ada tugas. Jadi, tidak semua hal kita bisa komentar. Selesaikan saja tugasmu dengan baik dan benar. Pesan Bu Mega juga gitu ya Mbak? Ya, karena kita juga harus menjaga, jangan sampai ada konflik internal. Kalau konflik gimana bisa kerja? Nah, menurut saya itu salah satu mekanisme manajemen keparteian yang semakin lama harus semakin diperkuat. Bahwa partai politik ada, itu bukan hanya untuk menang elektoral. Kemenangan elektoral itu hanya imbas dari kerja politik. Kerja politik suatu partai politik apa? Ya, tiga hal. Politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan. Begitu. Sehingga partai itu adalah sekolah. Kawah candra di muka bagi para kader. Dan kader itu nanti dikempatkan apakah dia di eksekutif, di legislatif, atau di struktur. Namanya tiga pilar partai kalau di kami. Kita diminta untuk fokus pada tugas kita masing-masing. Jangan terlalu banyak komentar dengan apa yang bukan tugas, bukan urusanmu. Karena kalau misalnya ibu ke saya gitu mengatakan, ini gimana kalau negara ini akan berjalan tanpa data yang akurat dan aktual. Sehingga kasih contoh bagaimana ibu ketika jadi presiden meskipun singkat, mencoba ada kebijakan untuk pendataan serentak. Semua institusi yang melakukan pendataan. Supaya data nggak beda-beda. Nah, kayak gitu. Lalu persoalan Capres bagaimana? Kalau saya ditanya seperti itu, jujur saya tidak bisa menjawab. Karena itu bukan otoritas saya, bukan mewenang saya. Tetapi bagaimana supaya pemilu ini memiliki DPT yang baik? Nah, itu yang sedang saya perjuangkan. Mbak Rika ini perjalanan panjang dari seniman, kemudian politikus, seorang ibu. Apa yang sering Mbak Rika ingin tularkan kepada anak-anak ataupun perempuan ketika Mbak bertemu di Dapil atau mungkin bertemu calon-calon di masyarakat? Apa yang ingin Mbak tularkan lewat perjalanan panjang Mbak Rika? Saya, kalaupun sekarang punya karir politik seperti ini, catatan pentingnya, bukan lahir dari karpet merah. Saya merangkak untuk berada di dunia entertain dan juga masuk ke politik, benar-benar saya merangkak. Tiga periode di PDI Perjuangan, selain DPR RI, saya tidak punya jabatan di fraksi maupun di partai. Nah, tapi kan orientasi berpolitik bukan dapat jabatan sebetulnya. Polisi apa? Intervensi kebijakan apa yang sudah berhasil kita lakukan? Jadi, untuk kalau ada perempuan yang mau jadi politisi, saya senang banget, saya siap untuk diskus. Jangan gampang menyerah, karena saya yakin setiap persoalan pasti ada solusinya. Jadi, tidak ada untuk melahirkan seorang politisi, untuk melahirkan seseorang dengan karir yang luar biasa, lalu dia ada dalam posisi tertentu, itu butuh proses. Tidak bisa instan, bukan hanya karena faktor keturunan. Kalau di filsafat, itu namanya kapitas simbolik ada, iya. Tetapi, orang yang memiliki kapitas simbolik, ketika dia tidak bisa menggunakan pada arena yang tepat, itu juga tidak ada artinya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih menyukai proses. Ketika saya memutuskan masuk ke politik, itu secara sadar, bukan karena tawaran, enggak. Saya yang memilih, waktu itu saya memilih PKB, karena cukup ada kedekatan dengan Ki Haji Abdul Rahman Wahid yang membimbing saya. Ini penting bahwa politik itu harus berwajah dan berhati kemanusiaan. Politik kemanusiaan itu pelajaran pertama yang saya dapat dari Gus Dur. Lalu karena Gus Dur sakit, almarhum meminta saya untuk pindah ke PDI Perjuangan untuk ikut Bumega pesannya. Dan ternyata guru politik yang kedua adalah Ibu Megawati mengajarkan sebagai seorang perempuan, jangan minder. Karena konstitusi kita tidak membedakan rakyat yang laki-laki dan perempuan. Bahwa lebih sulit bagi perempuan, iya. Karena ada konstruksi sosial dan budaya yang mengakibatkan seperti ada barrier bagi perempuan. Tapi sebenarnya kita fight aja gitu kalau kata Ibu. Berpeganglah pada rakyat dan kerjakan apa yang penting buat rakyat. Fokus aja. Saya terima kasihlah bertemu dengan guru-guru politik yang luar biasa. Tapi guru politik yang terpenting adalah rakyat. Kayak tadi itu. Guru politik yang terpenting adalah rakyat yang tidak pernah membiarkan saya menyerah. Selalu diberikan semangat. Kasih doa. Mereka kasih doa ke saya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Salaman bau ikan nasi. Salaman bau ikan. Begini kali ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini kita sambil makan lagi ya. Boleh. Cus. Terima kasih. Ibu. 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 Terima kasih.